Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan Mempresentasikan hasil Program saya yaitu Program sistem Penggajian Karyawan PT IOMA Di sistem ini Terdapat 8 label Di database nya Dan Mungkin sistem ini Belum 100% 100% Untuk jadi Namun sudah bisa untuk Dijalankan Ini merupakan jurnal Saya Jurnalnya bikin sendiri ya Dan untuk Di Ansi Lama dan si baru ini Tidak sesuai Sama yang program Yang saya buat Cuman kan ini Yang mengambil Yang lama Kalau Lalu belum ada Cari referensi Buat sendiri Berarti harus dirombak lagi Ansi barunya Ansi lama Tidak bisa dirombak Ansi baru Ya Oke Ya Oke mantap Ada berapa tabelmu Sesuai dengan IRD Dengan Ini di exam Mana cek dulu Tabelmu yang 8 Di atas IRD IRD Coba cek IRD Atau Op Nggak IRD Itu IRD Satu Dua Tiga Tiga Cuma tabelmu Mana yang lain Iya makanya Harus disesuaikan Kapan disesuaikan Minggu depan Minggu depan Minggu depan Kamu presentasi Presentasi langsung Liatin ke mister aja Ayo oke Sip Dah Next Laporannya kayak apa Pakai kista ripot Boleh tampilkan laporannya Iya lah Legenda apa lawan Melayu Oh iya Mobile legend Iya Seharusnya emang kayak gitu Xenya aja ditampilin Lenda Bukain Dah Oke Oke Kok error Eksamnya udah diaktifin belum Nah Jangan grogi dong Jadi ini udah Bebentuk Xe ya Kira-kira yang diberikan ke user Xenya atau program semuanya Oke Kenapa harus Xenya aja Dikasihkan ke user Iya bisa dirubah-rubah Terus Oke Jadi kalau kita Kita contohkan untuk Masuk sebagai Lain A Sebagai Operator Atau Sebagai user lain Kita masuk Contohnya Dandi Oke Oke Kalau misalnya bisa diklik Masa iya Coba Pegang dah Coba kita Biktikan di depan Baju Bajunya Ini bisa diklik Yang lain bisa user Kalau dia Sebagai operator Dia gak akan Kalau dia bisa mengakses user Makanya bisa akan menubah usernya Oh gitu Kalau ini emang gak bisa Enggak bisa Kalau yang lainnya bisa Yang lainnya bisa Cuma usernya aja Coba tes loh Dinebule kak Oh iya gak bisa Oh bisa Oke Oke Sip Mantap ya Gak percaya Iya gak percaya Maka di Digituin dulu Mana tau kan Dibohongi Iya kan Iya Oke Kalau admin bisa Coba tunggu dulu Sabar Tes dulu Kalau admin bisa Udah di kliknya Lama kali responnya Ini dia Nih Form user Form user Ya kalau Login Baga admin Maka form user Bisa akses Bisa ya Oke Sip Iya mantap Thank you Oke Nah Disini saya tambahin Tombol Biar Gak Reporasi Untuk Mengerikan Program Jadi disini Langsung Semua media Admin Yang apa Dia langsung Keluar Langsung ke Form Login Oh iya Keren Mantap Terus Disini ada Pemen jabatan Nah Disini ada Ini Adi jabatan Nama jabatan Tunjangan Jabatan Tunjangan keluarga Tunjangan anak Close Coba kamu jelaskan Di adi jabatan Di pemen jabatan Ini Terdapat Adi jabatan Kemudian Ini yang 07 J01 Dia jabatannya Nama jabatannya Ada manager Oh Eh Tenang 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 Kemudian Ada tunjangan jabatan Itu gajinya Kalau dia manager Ini ada tunjangannya Itu 500 ribu Oke Berarti dia terpisah Ya Terpisah Oke Coba di tes Atau Inputkan Adi jabatan Kenapa Nggak set otomatis Jadi jabatannya Nggak bisa Di set otomatis Jadi B 011 Entah apa Kenapa Jawabannya Bisa Atau tidak Kenapa Begitu Eh Tenang Penonton Sabar Penonton Sabar Nah Ini lagi Disidang Nih Kemarin Itu Kan Kenapa Saya Buat Yang pertama Saya Buat Yang Sesuai Apa Jurnal Kan Si Yang Kemarin Yang Buat Di Jurnal Kemudian Saya Terkendala Juga Jadi Saya Cari Reference Lagi Yang Pertama Buat Itu Seminggu Itu Saya Buat Terus Kayaknya Apakah Memang Seperti Ini Ataukah Ada Alasan Yang Lain Gitu Kan Atau Memang Kebutuhan Usernya Seperti Ini Mungkin Yang Mister Tanya Jawab Kebutuhan Usernya Seperti Ini Kenapa Usernya Membutuhkan Harus Di Input Kan Karena Kalau Untuk Yang Baru Nanti Untuk Urutannya Kadang Dia Melihat Dari Sini J Dia Pengen Ambil Huruf Dari Huruf Namanya D Jadi Kan Rekon Oh Itu Alasan Mu Saja Tuh Gak Kayak Gitu Sebenarnya Duh J01 Tuh Bisa Dimputkan Secara Otomatis Tuh Plus 1 J01 Maksud Lagi HRD J02 Maksud Lagi Akunting J03 Maksud Lagi Keuangan J04 Lah Bisa Tengah Nah Kenapa Harus Manual Manual Lebih Ribet Lagi Ya Kan Nah Tuh Bukan Itu Mister Minta Coba Yang Lain Audiens Ada yang Bisa Nambahkan Nggak Prandi Suseno Adiki Diki Samirono Diki Silahkan Diki Diki Bisa Mengamati Kenapa Pertanyaan Mister Tadi Ya bang Gitu bang Gitu bang Maksud Itu Gitu Jadi Kalau Misalnya Pun Jabatan Itu Seharusnya Nggak Bisa Diotak Atik Lagi Sama Si Dandi Admin Yang Bisa Ngotak Atik Adik Jabatan Dib Dibalkan Aja Dibalkan Ya Gitu Seharusnya Buat Apa Itu Jabatan Itu Yang Jelas Sama Si Dandi Nge-emputin Gaji Orang Udah Itu Aja Nggak Bukan Nanti Kalau Bisa Sekarang Lanjut Dulu Nanda Itu Ada Golongan Belum Lagi Dijelaskan Satu Itu Pakai Usernya Dandi Juga Oke Terus Jadi Si Dandi Ini Gunanya Apa Admin Dandi Operator Dandi Itu Bukan Admin Seharusnya Kalau Misalnya Dandi Operator Itu Nggak Perlu Lagi Input Jabatan Itu Nggak Usah Diganggu Yang Bisa Itu Cuma Jabatan Aja Yang Bisa Dibuka Golongan Jabatan Itu Yang Bisa Dibuka Oleh Admin Golongan Juga Masa Itu Diganggu Ganggu Benar Nggak Ini Semuanya Betul-betul Aja Kasih Alasannya Benar Nggak Kenapa Mister Bisa Ngomong Gitu Kasih Alasannya Karena Jadi Yang mana Sebenarnya Ini Betul-betul Selat Selat Lui